teman-teman kalau mau cari hotel di Surabaya yang tengah kota deket-deket dengan mana-mana tapi harganya di bawah Rp200.000 mungkin ini bisa jadi salah satu alternatunya nah sebenarnya hotel ini murah banget ya ada dua tipe aja kamarnya yang aku beli yang delaks yang mahal yang tapi masih di bawah Rp200.000 sedangkan yang murah itu di bawah Rp100.000 murah banget tapi strategis di jalan Arjuno ini jalannya gede dua arah dan itu deket dengan mana-mana aku bacain ya jadi di sini misalkan ini mau ke arah kunjungan Plaza itu sekitar 8 menit kalau ke arah Delta Plaza itu 13 menit ke Grand City 11 menit kalau wisata ke Alun-Alun Surabaya yang basement itu itu cuman 9 menit kalau pasar Atom nggak jauh 12 menit pasar turi stasiun kalau teman-teman datang ke Surabaya lewat stasiun Pasar Turi itu cuman 6 menit deket banget di sebelah sana ya kalau yang gupeng sedikit lebih jauh tapi masih 16 menit sedangkan mal BG Junction 6 menit doang deket banget juga jadi itu kira-kira di sekitar sini kalau mau lurus belok sana itu jalan tidar itu makanan-makanan segudang banyak banget jadi tempatnya strategis menurutku ya kita langsung masuk ke hotelnya nanti kita lihat fasilitasnya dulu nah ini kita masuk ke area lobby hotelnya jadi ini suasana lobbynya ada aroma rokok ya walaupun ini kawasan tanpa rokok jadi nama hotelnya INM IAM baca Nabi IAM Hotel ya di Jalan Arjuno ternyata INM itu singkatan Ivana dan Michelle hotel nah ini suasana lobby di sebelah sana ada restonya nanti kita akan kesana kita mau lihat restonya itu ada apa aja nah ini restonya di sebelahnya lobby hotel jadi ini menunya menu snack ada penyetan kayak iga ayam dan sebagainya bakso juga ada harganya harganya rata-rata di bawah 50 tadi ada beberapa yang 70-an seperti kayak iga sekitar segitu tapi semua di bawah 100.000 ya daripada kalau nggak sempat keluar bisa makan di sini ada beberapa menu pilihan satu lembar sih bolak-balik dan tadi aku sudah check-in jadi nunjukin KTP sama naruh deposit 100.000 nah aku review hotel ini karena aku penasaran harganya murah banget tapi di tengah kota jadi mungkin temen-temen cocok nyari yang hotel yang seperti ini ya yang murah-murah tapi cukup bagus aku lihat foto-fotonya sih lumayan kondisi kamarnya tapi kita lihat faktanya seperti apa nah kita langsung masuk ke kamar kita dapat di lantai 7 nah tadi aku dari depan itu masuk ada parkiran di halaman samping sama juga ada di basement di basement itu ada bagian mobil dan parkiran motor jadi ya lumayan lah walaupun nggak terlalu besar jadi langsung aja kita naik ke lantai 7 nah aku dapat di 711 ini ruasana koridornya seperti ini simple aja dan ini kamarnya ya ini yang kamar tipe deluxe jadi yang ada dua yang paling besar yang ini jadi aku dapat di akuda 198 itu aku cek-cek memang nggak promo ya memang harganya segitu di akuda cuma di trafal lokal lebih mahal 299.000 kalau aku lihat ini yang harga di atas yang di trafal lokal di atas 200 menurutku tidak terlalu worth it tapi kalau di akuda lagi murah nih di bawah 200.198 menurutku kalau temen-temen cuma mau cari istirahat mau jalan-jalan suami tapi cari murah kamari gede menurutku ini worth it nanti kita lihat gambarnya seperti apa dan aku cek kecepatan internet disini juga lumayan kenceng 20 Mbps tapi kalau uploadnya 13 Mbps ini area depan jadi finishingnya keramik biasa lantainya jadi kesannya nggak mewah ya kayak biasa aja keramik-keramik putih ada cermin kecil di sebelah sini sama gantungan baju kalau lemari pakaian ada di sini jadi lumayan gede lemarinya ya cukup lah bukan yang lemari kecil yang cuma henggar doang tapi bisa taruh baju di sini dan ranjangnya ada di sebelah sini jadi simple aja terus ada dinding dan ranjang itu aja cuman ini kayaknya sepertinya nggak terlalu putih ya sama bantalnya sudah agak kurang gimana mungkin nyuci nya nggak pakai pemutih atau apa ya muanannya kayak tapi ya kayak bau habis dicuci sih terus di area sebelah sini ini tadi ada televisi tapi di kerangkeng begini dikodain jadi nggak tahu tujuannya apa ya mungkin kalau takut ketabrak atau taruh kan nggak tahu lah pokoknya seperti ini kondisinya dan ini tempatnya juga cukup luas jadi ini lega untuk jalan terus ada meja besar di sini untuk kerja kalau colokan nggak kurang-kurang di sini ada di sebelah sini juga ada ada dua sisi terus untuk kerja di sini juga enak terus dapat juga ini klep ukuran segini dua biji jadi lumayan sih luas menurutku dan ada nakas kecil yang kayak ambulan sama telepon di sini pun juga ada colokan cuma di sebelah sana nggak ada apa-apa jadi kondisi kamar seperti ini simple aja untuk istirahat doang dan kalau mau jalan-jalan ini cukup deket kalau kemana-mana terus dapat view jendela kecil di kota Surabaya kebetulan aku dapat di lantai 7 jadi kelihatan dari atas kalau yang dapat nanti bawah ya nggak terlalu kelihatan apa-apa ya nah kamar mandi di depan jadi ada pintu kaca tadi nanti kita lihat tapi sini kamar mandinya kayak apa ya ini kamar mandi biasa aku dorong ke dalam tapi nggak bisa ternyata bukanya keluar jadi ya mungkin kalau ke dalam nabrak ya jadi tempatnya mungkin nabrak wastafel sama kloset jadi pintunya di arah yang keluar nah di sebelah di sebelah depan ini ada wastafel yang digantung jadi nggak ada mejanya sama cermin yang kecil tapi colok kan ada disediain di sini jadi kalau perlu bisa cuman kalau yang lain-lain nggak ada ya sabun sikat gigi kagak ada nih kosongan sama andur doang di sebelah sini di atasnya kloset sama ini deset desetnya kayak ini kan warnanya udah kayak begini ya ya bahunya bau dicuci sih bukan bau yang cuman ya gimana ya ya udah begitu kondisinya sama yang di sebelah sini ada shower nah ini showernya juga loss nggak ada tirai nggak ada apa-apa karena mungkin kamar mandinya juga disebut kecil juga kagak tapi karena proporsi panjang lebarnya nggak pas jadi agak overlap ya kalau dikasih tirai ini agak susah jadi sempit jadi sama dia dihilangin tapi nggak ada perbedaan lantai ini jadi rata begitu otomatis kemungkinan kalau mandi bisa niprap kesana tapi kemiringan lantainnya kesini jadi kemungkinan nggak akan banjir cuman ya airnya bisa sampai ke daerah sini ya gitu aja ya terus showernya seperti ini terus cuman ada desain sabun yang di dinding simple seperti ini fasilitasnya biasa-biasa aja oke ini nama hotelnya hotel A&M Biliad kayaknya ada biliadnya nanti aku cari-cari di lantai berapa nanti kalau ketemu aku tunjukin kayak apa sih maksudnya biliad itu apa sih konsepnya ya kita jalan nah ternyata konsep biliad itu ada ruangan biliad di lantai 2 jadi di lift nggak kelihatan itu mesti minta akses sama di hotel bawah baru dibukain di akses lantai 2 jadi ini biliad bisa main di sini per jam itu 35.000 kalau hari biasa kalau weekend 45.000 jam bukanya jam 11 pagi sampai jam 2 pagi jadi ya bisa 1 tim 2 orang atau apa pokoknya 1 meja hitungannya per jam seperti itu oke teman-teman kita coba tanya ke bawah untuk showing ke tipe kamar satunya nah ini aku tunjukin yang tipe standart jadi di lantai 1 semua yang standart itu cuman ada 8 unit dan kebetulan ini full semua aku cek di akuda murah banget nggak sampai Rp100.000 Rp99.000 dan fasilitasnya itu tempat tidur terus ada AC juga sama di depannya televisi lemarnya apa nggak ada karena harganya murah itu cocok buat untuk yang backpackeran atau liburan yang ya asal murah ya bisa istirahat dan kamar mandinya ada di bagian depan itu ada empat sedangkan untuk closet toiletnya ada di belakang ada dua jadi konsepnya sharing kamar mandi gitu ya oke itu semua tipe kamar di hotel ini kita kembali ke kamar kita kasih skor teman-teman juga aku kasih skor ternyata skornya nggak terlalu tinggi 3,45 jadi yang sempetin aja digelebek artinya cuman aku penasaran sama hotel ini karena murah banget tempatnya jalan besar dan dari luar tuh keliatan kayak tower gedung yang gede ternyata juga di dalamnya tuh pas-pasan cuman ya kalau teman-teman cari yang hotel murah ini bisa jadi satu alternatif karena biasanya hotel yang dibuat Rp200.000 itu ya hotel tua atau kotor atau kecil sama satu nah ini beda jadi lumayan sih jadi cukup terang cuman bersih banget juga nggak terlalu tapi tempatnya besar banget dan di tengah kota itu aja jadi yang lebihnya lebihnya disitu tapi memang kalau kita bandingin dengan hotel-hotel yang biasa aku review ya memang nggak masuk ya karena aku suka yang hotel yang selain gede yang lumayan mewah lah paling nggak seperti ini tapi nggak apa-apa ini bisa jadi alternatif ya lokasi sih bagus parkirnya itu kurang nah parkir karena cuma di basement sedikit terus keamanan sih oke lah biasanya kalau hotel dan bagus yang yang cukup kurang nilainya tuh adalah kebersihan hotel lubang rokok ya agak gelap yang dibawah surem agak kotor gitu ya terus nyamanan kamar juga standar desainnya standar banget kebersihan nyaman mandi juga standar ya pelayanan ini sebenarnya cukup ramah cuman nggak banyak bicara gitu padahal di hotel itu harusnya akan senyum dan sebagainya disini agak mahal senyumnya ya ramah-ramah tapi kaku mungkin bisa diimprove kalau gitu ya terus harga hotel ya ini yang aku suka murah banget itu skornya 5 mentok dan fasilitasnya cuma dari store itu mungkin bilyat termasuk konsider fasilitas boleh walaupun harus bayar lagi tapi nggak mahal bagi hobi bilyat itu bisa jadi fasilitas walaupun di bilyat suasananya juga ada aroma rokok ya itu review saya di hotel INN bilyat hotel di Surabaya sampai jumpa di review saya yang selanjutnya apa